Pemirsa mantan ketua LPD Desa Adat Pugbug Karangasam terdakwa Dr. Anies I. Nengah Sudiarte diadili kasus dugaan korupsi di pengadilan Tipikor Denpasar. Dia oleh JPU Ikadek Teguh Dwi Putra Jaya Kesunu DKK dan kawan-kawan diduga korupsi bunga deposito yang didepositokan di LPD Rendang Karangasam senilai 4,5 miliar rupiah. Terdakwa diduga menilai bunga deposito hingga 0,15 persen. Dalam surat dakwaannya dijelaskan bahwa terdakwa menempatkan dana LPD Bukbug di LPD Rendang 4,5 miliar rupiah. Rinciannya tanggal 8 November 2018 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, 28 Desember 2018 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, dan tanggal 19 Juni 2019 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Penempatan ke LPD lain semestinya ada pemberitahuan ke Badan Pengawas untuk dimintakan pendapat dalam penempatan dana tersebut untuk memastikan apakah LPD Desa Rendang adalah tempat yang aman untuk menempatkan dana. Dan disebut terdakwa tidak pernah memantau kesehatan keuangan LPD Desa Rendang secara teliti sebelum melakukan penempatan dana. Bahkan terdakwa disebut sengaja membiarkan deposito nomor 02829 Garing LPD minus SB Garing RD Garing 11 Romawi Garing 2018 dengan nomor 02863 Garing LPD minus SB Garing RD Garing 11 Romawi Garing 2018 dan nomor 02998 Garing LPD minus SB Garing RD Garing 6 Romawi Garing 2019 yang seharusnya sudah jatuh tempo namun tidak dicairkan sehingga pada saat LPD Desa Rendang sedang ngeras deposito tersebut tidak bisa dicairkan sehingga terdakwa dianggap melakukan suatu pelanggaran. Bunga deposito itulah yang diduga dimainkan terdakwa di mana yang tercatat semestinya bunga didapat mencapai 423 juta rupiah namun terdakwa hanya menyetorkan 217.735.000 rupiah sisanya dibiarkan di tabungan milik terdakwa senilai 267 juta rupiah selanjutnya terdakwa menggunakan uang yang ada di tabungan tersebut sejumlah 140 juta rupiah dalam kasus ini sebagaimana dakwaan CPU dari Kejati Bali telah menimbulkan kerugian keuangan LPD dalam hal ini LPD bubuk senilai 4,5 miliar rupiah dan pihak terdakwa juga telah mengembalikan sejumlah 140 juta rupiah pada tanggal 6 November 2023 yang dianggap sebagai selisih bunga dari deposito. Atas perbuatannya, Jaksa menyebut terdakwa Sudiarta tidak memperhatikan prinsip kati-hatian dalam pengelolaan keuangan LPD. Mianse Bali Post melaporkan.